Ya hari ini kita pemupukan untuk tanaman, kita semprot ya tanamannya, tanaman kita semprot dengan itu ultradar, ultradar pun 4 sendok, 4 sendoknya rata aja sebenarnya ya, tapi udah gak kasar gak apa gak usah muncuk gitu tadi ya, itu juga sama rata, itu yang jamur 1 sendok aja, itu apa tuh, merknya apa tuh nah itu jamur tuh, ini jamur mangkosep ini untuk, nah ini 2 sendok, ini mangkosepnya 80% ya saudara ku ya, ini mangkosepnya 1 sendok ya, yang itu 2 sendok, afidor, afidor itu untuk insektisiganya ya, karena ini hujan kurang-kurang lagi, kita kasih 2 sendok, itu aja cukup dah, yang lain gak perlu, kita aduk dulu ya, hari ini kita sempur menyemprotan tanaman cabai, apakah air kolam gak, ini kita separuh, separuh ember gitu langsung diaduk, nanti kita surahkan kesana gitu kalau dapetnya, jadi nanti situ, sana yang kurang tadi sama sini ya, tapi itu nanti bantu nyici kamu, ini kita pakai, ini ya saudara ku ya, ini, ini pakai, ini pakai, 2 sendok, ini mengandung imidaclorid 25%, ini bersifat sistemik ya, bagus ini, terus kita pakai ini, ditahan ini, ditahan ini, ditahan ini, kandungannya mangkosepnya 80% ya, kalau antrakol kandungannya 75%, ini lah, ini kita pakai ultradap, ultradap ini kandungan fosfatnya 60%, nitrogennya cuma 2% ya, saudara ku, ini kita sempurkan ya, dari batang ke atas ya, ini mangkosepnya ini, ya ke mangkosep, ultradapnya ini, B fosfatnya 60%, untuk nitrogennya 12% ya, kita sempurkan untuk 1 tank ini ya, 16 liter, nah ini, ini proses pengadukannya, ini kita kasih seminggu sekali, atau paling bagus 4 dari sekali ya, kita kasih seperti ini, Untuk tanaman cantiknya, Mendingan pencegahan daripada, sudah terjadi, apa itu, penyerangan penyakit, mending pencegahan, jadi gunanya untuk ini, ini untuk jamur ya, mangkosep untuk pengendalian jamur, Jadi kalau musim hujan tuh, jamurnya itu, penyerangannya tinggi sekali ya, ini bisa dilihat tuh, fungisida proktel, berbentuk tabung, yang dapat disuspensikan, berwarna kuning ke abu-abuan, untuk mengendalikan penyakit pada tanaman cabai, kentang, kedele, dan lemak, ini bisa dilihat nih, terutama pada tanaman cabai ya, ya, ini bagus nih, merek Ditan, semua merek sebenarnya sama aja sih, tidak apa-apa, Cuma kita, kita pakai merek Ditan, kandungannya 80%, terus itu tadi untuk pengendalian jamur ya, nah ini untuk, untuk serangga, untuk hama, untuk wereng, untuk apa-apa, ini kita pakai, semut, segala itu kita pakai akwidur, ini kandungannya bersifat sistemik, jadi bisa diserap sama tanaman, jadi tanamannya bisa beracun bagi hama bakteri ya, ini, untuk tongo, untuk walang, abal-abal, mati semua ini ya, seperti itu, terus ini kita kasih ini, ultradap ini, ini ultradap ini ya, kita kasih ultradap ini bagus untuk ultradap, ini kandungan pospatnya, ini untuk pertumbuhan, untuk pembukaan sel-sel tanaman, tanaman, jadi pucuk-pucuk daunnya tumbuh terus, jadi capi-nya nanti banyak, karena tanamannya, pucuk-pucuknya tumbuh terus, ini kita pakai, ultradap ya, ultradap, kandungannya, untuk fosfatnya 60%, nitrogennya 20%, jadi nitrogennya sedikit sekali, gitu, itu, terima kasih telah menonton!